Tapi sekali lagi, teman-teman tolong dimaklumi, kami tidak menunggu siapapun ya. Prosesi secara ibadah kekristenan ya, otopnya. Bisa jelaskan prosesi? Bisa tambahkan ya, teman-teman. Proses otopsi ini sudah selesai dilakukan. Hasilnya kita menunggu dari dokter forensik rumah sakit bayar. Dalam hal ini, keluarga sangat berharap apa yang menjadi impian kami, yaitu terbongkarnya misteri kematian, segera bisa terbongkar. Dan saya minta tolong dengan segala kerenan hati, sekali lagi, siapapun itu, siapapun pihak yang mengetahui cerita yang sebenar-benarnya tentang kristiwa. Ayo, mari kerjasama dengan kami. Ceritakan kebenaran kristiwa malam itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seperti itu. Saya harap teman-teman juga mengerti kondisi keren saat ini yang sedang terpukul. Dia belum bisa meneluarkan banyak saat ini. Dan mungkin pihak keluarga yang akan mewakili dari ayahnya atau omnya BMI di sini, kami selaku tim kuasa hukum, hanya mengharapkan kebenaran fakta hukum yang sebenar-benarnya dari pihak kepolisian. Terima kasih ya. Tapi sekali lagi, teman-teman tolong dimaklumi, kami tidak menuduh siapapun ya. Ingat itu statement dari kami bahwa kami tidak menuduh siapapun. Kami hanya akan mengikuti proses penyelidikan yang sedang berlaku oleh polisi. Apapun hasilnya, yang kita tunggu adalah dari polisi. Mungkin bisa cerita tadi proses ibadah singkat di dalam, katanya sempat ngasih jajanan kesukaan siapapun juga. Menggantikan baju juga, boleh cerita dikit. Dia menggantikan baju bukan saya, saya tidak ikut. Saya baru tadi terakhir waktu sudah mau dimakamkan kami hadir. Cuman ini ada satu, mungkin satu kali ini saja. Ini seharusnya ini tidak terjadi. Kita tidak perlu harus ada otopsi. Tidak perlu harus kita mengalami hal yang luar biasa ini. Karena sudah terlalu panjang derita kami. Dan ini sudah lebih dari puncak derita kami. Ini saya pikir ini adalah, saya harus menanggung dosa dari kesombongan dan arogansi dari manusia. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Kalau kita tidak sombong, kalau kita tidak arogan, kalau kita tidak menutupi hal-hal yang harusnya disampaikan. Harusnya, ini kalau disampaikan, ada komunikasi yang baik dengan keluarga. Bahwa apa sebenarnya yang terjadi. Oke, soal nanti proses dengan polisi dan proses hukum itu berbeda. Tetapi kita sebagai keluarga, biar bagaimanapun, dia masih mantu saya. Mereka masih besan saya. Itu yang saya sangat sayangkan, kenapa tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai saat ini tidak ada informasi sedikitpun yang langsung disampaikan dari pihak sana. Tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kenapa sulit sekali. Saya tidak mau menghakimi. Berkali-kali saya tidak mau menghakimi. Saya cuma tanya. Ini kan hal yang wajar. Hal yang wajar terjadi. Kalau kematian memang itu sudah Tuhan yang atur. Tetapi kan, kita sebagai manusia kan punya relasi yang baik. Apalagi kita masih punya hubungan keluarga. Lepas dari ada perbedaan dan lain-lain. Itu harusnya kita kesampingkan untuk kepentingan kekasih kami ini. Kasian anak ini deritanya sudah terlalu panjang. Dan derita itu harus kami bawa terus. Cuma saya dikuatkan karena saya punya keyakinan seperti ini. Bahwa dad takes the body. And God takes the soul. But the beautiful memories never fade away. It still remains in our heart. Until the end of the day. Saya kira itu statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.